Shalom, kekasih-kekasih Kristus, umat Allah yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Bible Study. Dimana kita akan dibawa Tuhan untuk semakin masuk di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Sehingga kita bisa menyembah dia karena kita kenal Allah kita itu siapa. Sebuah kombinasi yang luar biasa ketika firma disampaikan hadirat Tuhan turun karena umatnya menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana perjalanan hidup Abram bersama dengan keponakannya Lot. Setelah mereka keluar dari Haran pernah menjadi pengungsi di Mesir lalu mereka mengalami terobosan yang luar biasa sehingga diberkati. Namun di tengah-tengah mereka mendapatkan atau menikmati berkat itu masalah timbul. Jadi rupanya masalah bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak diberkati dalam tanda petik ya. Kurang mendapat berkat. Bahkan orang yang diberkati berlimpah sekalipun tetap ada masalah. Nah seperti apa masalah Abram dan Lot ini saudara? Sebelum kita rendungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Allah. Kita minta pengurapan dari Tuhan supaya kita mengerti maksud firman Tuhan ini buat kita semuanya. Kita sembah dia. Kita agungkan dia. Terima kasih telah menonton! 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 Apa yang berkenan selalu Semoga karena aduk kamu Hari ini ada Bukankah mengubahku Namun karena rohmu Ku bawa hatiku Penyembahanku Ku semakin berkulau Yesus semakin bertambah Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk Mengenang kehendaknya Di hidupku Mengiring Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin adukannya mampu Jadikanku Hamba yang berkenan selalu Menikut Yesus Menikut Yesus Menikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk Mengenang kehendaknya Di hidupku Di hidupku Mengiring Yesus Itulah kesukaan hatiku Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku Mengenang kehendaknya Mengenang kehendaknya Hamba yang berkenan selalu Mengenang kehendaknya Hamba yang berkenan selalu Allah yang setia Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu Engkau Allah yang berkuasa Allah yang menyediakan segala sesuatu Allah yang menyediakan segala sesuatu Kuasa Lu besar Tuhan Kuasa Mu nyata Mengikut Yesus Itulah kesukaan hati Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku Mengiring Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin adukannya mampu Jadikanku Hamba yang berkenan selalu Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku Mengirim Yesus Mengirim Yesus Itulah kesukaan hidupku Ku yakin adukannya mampu Jadikanku Jadikanku Hamba yang berkenan selalu Mengikut Yesus Mengikut Yesus Mengikut Yesus Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Jadikanku Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku Mengikut Yesus Mengikut Yesus Mengikut Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin adukannya mampu Jadikanku Hamba yang berkenan selalu Ku yakin adukannya mampu Jadikanku Hamba yang berkenan selalu Ku yakin adukannya mampu Jadikanku Hamba yang berkenan selalu Kami mau mengikut Yesus Kami mau mengiring engkau Kami mau mengiring engkau Menjadi hamba yang setia Menjadi anak-anakmu yang taat dan setia Ini kami Tuhan Yang kami perlukan Kekuatan darimu Kekuatan darimu Tuhan Kuasa kuasamu Yesus itu yang memampukanku untuk berjalan dalam rencana berjalan dalam kehendakmu Terima kasih Bapak, seperti apa yang kami pujikan pada malam hari ini mengiring Yesus itulah kerinduan kami mengikuti Yesus itulah kerinduan kami seperti Abraham taat kepada kehendak Allah dan mendapatkan janji-janji Allah dengan sepenuhnya demikianlah kami mau taat mengikuti kehendakmu ya Tuhan supaya apa yang kau janjikan itu tergenapi di dalam hidup kami ini kami anak-anakmu ini umatmu yang taat dan setia sebentar aku akan berfirman jadikan kami mengerti rencanamu ya Tuhan terangih budi kami terangih pikiran kami terlebih terangih hati kami oleh terang kuasa roh kudus itu supaya kami betul-betul mengerti kehendak Allah untuk kami lakukan urapi kami Tuhan urapi hambamu menyampaikan pesan-pesan ini di dalam nama Yesus mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin amin baik saudara kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini kita akan meneruskan tentang kisah Abraham namanya dulu Abraham yang dipanggil Allah keluar dari kenyamanan dari Urkastin dan Haram untuk menuju ke tanah perjanjian Abraham meninggalkan kehidupan lamanya cara-cara dunia yang dilakukan oleh keluarga dan orang tuanya untuk mengikuti sepenuhnya tuntunan dan rancangan Tuhan bersama dengan Sarah istrinya dan Lot keponakannya Abraham sempat mengungsi ke Mesir namun Tuhan pulihkan Tuhan berkati Tuhan kembalikan seluruh harta benda yang mungkin pernah terlepas dari tangannya sekarang pada posisi Abraham dan Lot sangat diberkati namun tidak serta-merta orang yang diberkati Tuhan itu mengalami nir masalah atau tidak ada masalah mereka tetap mengalami masalah saudara namun bagaimana caranya mereka bisa keluar dari masalah dan siapa yang dituntun Tuhan siapa yang melihat rencana Allah dengan jelas dan benar itulah yang akan selalu diberkati Tuhan kita akan membaca di dalam kejadian pasal yang ke-13 pada perikob Abraham dan Lot berpisah sejak mereka dari Haran mereka selalu bersama-sama setelah mereka diberkati lalu mereka berpisah nah kisahnya seperti apa saya akan bacakan nanti akan saya jelaskan hal-hal yang penting buat kita semuanya demikian firman Tuhan maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negep dengan istrinya dan segala kepunyaannya dan Lot pun bersama-sama dengan dia anapun Abraham sangat kaya banyak ternak perak dan emasnya ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negep sampai dekat Betel dimana kemahnya mula-mula berdiri diantara Betel dan Ai ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu disana disitulah Abraham memanggil nama Tuhan jadi ketika Abraham sudah diberkati mendirikan mesbah dia panggil nama Tuhan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama karena itulah terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu jadi Abraham jadi Abraham bermasalah dengan Lot karena gembala-gembala domba mereka gembala-gembala ternak mereka rebutan tanah untuk makanan ya tanah ladang untuk makanan hewan-hewannya maka berkatalah Abraham melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Jordan banyak airnya seperti tanah Tuhan seperti taman Tuhan seperti tanah Mesir sampai ke Zoar hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Jordan itu lalu ia berangkat kesebelah timur dan mereka berpisah Abraham menetapkan di tanah kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Jordan dan berkemah di dekat Sodom adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan saudara dari apa yang kita baca ini kita belajar sekarang ya ketika Abraham diberkati bersama dengan Lot keponakannya itu mereka kaya raya ternaknya banyak perak dan emas tidak terhitung jumlahnya namun kondisi ini tidak setah merta meniadakan masalah ya sebab apa saudara sebab pada waktu itu gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham itu bertengkar memperebutkan mungkin padang rumput dimana ternak bisa makan dengan tenang disitu ini persoalan serius saudara ini persoalan serius namun inisiatif Abraham berkata bahwa jangan sampai kita ada konflik masalah ini harus segera diselesaikan karena kita ini kerabat Abraham menganggap menganggap bahwa kekerabatan dengan Lot itu tidak bisa dihapuskan hanya gara-gara pertengkaran gembala-gembala mereka pelajaran buat kita semuanya bahwa kekayaan kelimpahan berkat yang kita terima tidak serta-merta membuat kita kehilangan kerabat atau keluarga justru semakin kita diberkati kita harus terikat mengikat kuat erat hubungan antara kita dengan kerabat atau keluarga kita nah ini yang terjadi saudara ketika Abraham melihat itu dia panggil kebonakannya Lot kamu tahu masalahnya kan ya om om punya jalan keluar apa begini deh kita tidak bisa lagi bersama-sama karena harta kita banyak gimana kalau misalnya kamu memilih tempat kalau engkau ke kanan aku ke kiri kalau engkau ke kiri aku ke kanan wah ini sebuah sebuah pelajaran saudara bahwa seorang paman yang harusnya didahulukan tradisi kuno sampai dengan sekarang itu orang tua yang didahulukan paman dan keponakan harusnya pamannya dulu yang memilih harusnya kan Abraham pilih aku ke kanan maka kamu ke kiri kalau aku ke kiri kamu ke kanan harusnya kan begitu tapi tidak terhadap Abraham Abraham mempersilahkan Lot memilih duluan waktu saya renungkan saudara saya itu mendapatkan sebuah remah itu seperti ini bagi Abraham tidak bermasalah dia mau ke kiri atau ke kanan karena dia sudah pegang janji Allah bagi Abraham tidak tidak menjadi hal yang memusingkan dirinya bukan sesuatu yang menakutkan entah dia ke kiri atau ke kanan sebab kemanapun dia melangkah Tuhan pasti memberkati ini pelajaran buat kita semuanya selama engkau hidup di dalam kebenaran engkau hidup di dalam perjanjian Allah engkau setia mengikuti setiap perintah Allah maka tidak masalah kita ditempatkan dimana karena kemanapun kita melangkah Tuhan selalu memberkati kita sesuai dengan janjinya jadi sebenarnya gak masalah bagi Abraham ini bukan masalah gengsi ini bukan masalah kedudukan sebagai paman terhadap keponakan tapi ini sedang memberikan pelajaran buat kita semuanya kemanapun saya mendapatkan tempat dimanapun kami berada selama tetap ada bersama dengan Tuhan Tuhan lah yang akan memelihara dan memberkati kita nah sekarang mari kita lihat dari sisi Lot sodara Lot itu dengan mata jasmaninya melihat bahwa lembah Jordan itu penuh dengan rumput yang hijau penuh dengan makanan ternak yang menjanjikan kelangsungan hidup perternakannya dia lihat tempatnya subur ya mata jasmaninya melihat tempat itu subur penuh dengan rumput tetapi dia tidak melihat bahwa di dekat rumput yang hijau itu terletak kota yang akan di kutuk Tuhan yang akan dihukum Tuhan kota itu adalah Sodom dan Gomorrah firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah manusia melihat dengan matanya tapi Allah melihat dengan hati artinya Allah melihat jauh ke depan Sodom dan Gomorrah itu kota yang sangat jahat dan berdosa itu menjadi target Tuhan untuk diham curukan untuk dikutuk untuk dihukum namun Sodom dan Gomorrah memberikan sebuah pemandangan yang elok bagi Lot dan kegagalan Lot untuk melihat dan menentang kejahatan itu mendatangkan kematian dan tragedi dalam kehidupan keluarganya dari sini kita bisa melihat dua tokoh ini yang satu Abraham saya katakan tadi gak masalah dia ditempatkan dimana selama dia bersama dengan Tuhan dan Tuhan menyertainya berkatnya pasti dilimpahkan perkenanannya pasti akan kita terima tapi menjadi masalah bagi Lot karena dia memandang dengan mata jasmani dia tidak tahu bahwa Sodom dan Gomorrah itu adalah kota yang akan dihukum Tuhan si Lot sudah memilih di sana Abraham sudah memberikan haknya kepada Lot untuk memilih duluan dan keputusan Lot tinggal di sana itu suatu keputusan yang salah lagi-lagi pelajaran buat kita sebelum sodara memutuskan mau berbuat apa mau melakukan apa mau tinggal dimana mau bisnis apa apapun yang kita putuskan kita lakukan lihatlah dengan cara Allah melihat jangan hanya karena melihat rumput rumput yang hijau namun dibaliknya ada bahaya yang mengintai kita jangan hanya melihat peluang-peluang yang rasanya ini tempat basah buat kita namun dibaliknya ada dosa yang sedang mengintip mari lihat dengan kacamata Tuhan dan pastikan bahwa kita berjalan di dalam janji-janji Allah maka kemanapun kita melangkah dimanapun kita ditempatkan entah ke kiri atau ke kanan gak masalah buat kita sebab selama Tuhan bersama dengan kita berkatnya juga akan bersama-sama dengan kita nah saudara kegagalan Lot untuk memilih tempat yang berkenan atau tempat yang tidak ada dosa disitu adalah kegagalan pribadi dia karena mereka atau Lot keluarganya nanti suatu saat akan mengalami masalah yang besar mengalami masalah yang besar kalau kita terus baca saudara Lot itu mula-mula hanya berkemah di dekat Sodom mula-mula hanya berkemah di luar Sodom belum menjadi warga negara Sodom belum punya KTP atau KK Sodom mula-mula berkemah tapi nanti berikutnya peristiwa berikutnya dia sudah menjadi warga negara Sodom hal ini mengingatkan kita ya mungkin kita enggak kok aku enggak terlibat di dalam korupsi itu aku enggak terlibat di dalam dosa itu aku cuman main-main kok nah ini hati-hati saudara seperti Lot kemah di luar Sodom namun berikutnya dia menjadi warga negara Sodom itu mengatakan kita jangan main-main dengan dosa ya di dalam salah satu frase doa Bapak kami jauhkanlah kami daripada yang jahat artinya kalau kita tahu itu tempat kejahatan kalau kita tahu itu potensi tempat yang akan dihukum Tuhan jangan dekat-dekat kalau kita tahu itu tempat dimana Tuhan akan mencurahkan amarahnya tempat maksiat jangan dekat-dekat doa kita jauhkanlah kami dari yang jahat adalah bentuk dari kita berjaga-jaga jangan memilih jangan memutuskan pergi mungkin mungkin hanya sekedar tinggal sementara jangan apalagi menetap seperti Lot menetap di Sodom pada akhirnya nanti Lot akan dihukum mengalami penghukuman dari Tuhan karena Sodom mengkumurah akan dihancurkan lewat hujan api dan belerang itu hari ini kita belajar pastikan sodara tinggal bersama dengan Yesus pastikan sodara tetap mengikuti rencana-rencana Allah pastikan sodara saya ada dalam penyertaan Tuhan entah ke kanan atau ke kiri Tuhan pasti akan menyertai kita ya ini yang perlu kita perhatikan sodara nah saya tutup dengan sebuah pengertian begini sodara ketika Tuhan berfirman kepada Abraham dia menjanjikan kepada Abraham dan keturunan itu sangat banyak sangat banyak terhadap janji Allah ini Abraham tidak pernah lalai tidak pernah keluar dari perjanjian Allah ya Tuhan bilang begini pandanglah sekelilingmu ya pandanglah sekelilingmu semuanya aku akan berikan kepadamu itu di ayat 14 sampai 17 Tuhan menjanjikan bahwa semua yang ada di sekeliling Abraham akan menjadi miliknya bahkan nanti keturunannya akan sebanyak bintang di langit pasti di tepi pantai nah orang-orang seperti inilah yang akan dipakai Tuhan yang berpegang kepada perjanjian Allah tidak mengingkari tidak keluar dari janji Allah maka seluruh berkat yang dijanjikan akan diterima penuh akan diterima penuh oleh Abraham jadilah manusia-manusia beriman seperti Abraham dipakai Tuhan bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang lain pastikan saudara anda bersama dengan Tuhan jangan mendekati pencobaan mungkin sekedar berkemah jangan jauh kalau itu bahaya lari menjauh kalau itu akan dimurkai Tuhan lari menjauh kalau itu tempat maksiat lari menjauh supaya engkau dan keturunanmu diberkati Tuhan amin sebab kita ini biji mata Tuhan kita inilah umat kepunyaan Tuhan sebelum kita berdoa persiapkan hatimu dengan mengangkat pujian ini bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh besar buat kita semuanya kasih setia Tuhan yang ku rasakan lebih tinggi dari langit hidup kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkatmu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona apa yang tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan terima kasih setia yang ku rasakan lebih tinggi dari langit hidup kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih di dalam dari lautan berkatmu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona apa apa yang tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan badiku siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu dengan apakah aku balas Tuhan selain biji dan sembahkan siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembahkan selain puji dan sembahkan selain puji dan sembahkan haleluya 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 inilah kami Tuhan umat pilihanmu biji matamu engkau memilih kami dan engkau berjanji seperti engkau memilih Abraham dan berjanji akan menerima berkat-berkat baik Abraham maupun keturunannya Abraham memiliki kepastian bahwa Allah akan menyertai dia itulah sebabnya dia tidak takut terhadap apapun juga bahkan ketika Lot memilih terlebih dahulu Abraham tidak takut Abraham tidak pernah takut kehilangan apapun sebab selama Allah bersama dengan dia kemanapun dia melangkah Tuhan pasti akan memberkati kami juga belajar dari Lot yang melihat pemandangan indah hanya lewat kacamata jasmaninya lewat pemikilannya saja seolah-olah itu penuh berkat seolah-olah tempat itu sangat menjanjikan berkatnya tapi dia tidak tahu bahwa dibalik itu ada Sodom dan Gomorrah ada tempat maksiat ada ketidakbenaran yang sedang menjadi sasaran murka Allah Bapak kami tidak mau seperti Lot mendapatkan tempat yang nyaman sementara mendapatkan berkat sementara selebihnya akan dimurkai Tuhan akan mendapatkan kesulitan kesulitan dan kesengsaraan oleh sebab itu Bapak ajar kami untuk melihat cara memandang seperti engkau memandang supaya pilihan kami tidak salah supaya keputusan kami tidak salah seperti kami berdoa dalam Bapak kami jauhkanlah kami daripada pencobaan pencobaan seperti inilah jauhkanlah kami tinggal di daerah Sodom dan Gomorrah walaupun itu penuh dengan rumput yang hijau penuh dengan janji-janji yang memberkati tapi kalau itu dekat dengan tempat maksiat kami tidak akan tinggal di situ kami pastikan kami akan seperti Abram dia tinggal bersama dengan Allah dan Allah bersama dengan dia maka di tempat manapun berkat Allah pasti dicurahkan terima kasih Bapak untuk pelajaran malam hari ini kami mengerti sekarang mengapa ada pemisahan antara Lot dan Abram supaya yang tak benar mana yang melihat lewat kacamata Tuhan dan mana yang melihat lewat kacamata manusia Jasmania terima kasih Bapak berkati anak-anakmu kalau hari ini atau dalam masa-masa mereka memilih untuk tinggal dimana memilih untuk bisnis apa memilih untuk apapun juga pastikan anak-anakmu melihat lewat kaca matanya Tuhan dan pastikan anak-anakmu tinggal bersama dengan engkau dan engkau bersama dengan kami berkati kami semuanya Tuhan berkati para suami para istri anak-anak berkati orang tua berkati semua yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali engkau akan mengurapi kami memberkati kami menyertai kami bahkan di tempat-tempat kami bekerja beraktifitas kami melayani kami tetap ada di dalam kawasan berkat Allah bukan kawasan maksiat kawasan yang tidak berkenan kepada Allah itu terima kasih Bapak yang sakit Tuhan sembuhkan yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan yang terikat Tuhan lepaskan Allah mampu melakukan perkara-perkara yang besar untuk membawa anak-anaknya penuh dalam kemuliaan dan berkat-berkat ilahi kami akan berpisah namun sebelumnya kami akan mengangkat hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan disampaikan pada malam hari ini untuk terus tinggal bersama dengan Allah dan memilih pilihan yang tepat bersama dengan Tuhan maka segala berkat yang akan turun ke atasmu diberkatilah kehidupanmu diberkatilah rumah tangga dan keluargamu diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu diberkatilah pelayananmu umur panjang di tangan kenanmu berkat dan kemuran di tangan kirimu apa saja yang kulakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus yang diberkati sama-sama kita katakan Amin 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 Selamat malam Selamat beristirahat di dalam naungan tangan Allah yang maha tinggi Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Terima kasih.